Halo Mina, jumpa lagi bersama DG Channel. Oke, kali ini DG akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Jenshauman bagian keempat. Seperti biasa, DG ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus bergembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Sesaat setelah melompat, tubuh DG langsung ditelan bulat-bulat di dalam mulut iblis kepala atau iblis keabadian. Namun dia langsung berubah menjadi Jenshauman dan menggergaji seluruh tubuh iblis keabadian dengan begitu brutal. Walau tangannya patah dan nampak kesakitan, tapi DG tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Dia menyerang tanpa lelah, walau dia tahu kalau jantung iblis keabadian tidak berada di tempatnya. Si Power pun agak khawatir ketika melihat kondisi DG yang terus kehilangan darah. Jika pertarungan ini diteruskan, DG pasti akan kehilangan senjata gergaji mesinnya. Dan benar saja, DG mendapatkan gigitan keras dari iblis keabadian, di mana hal ini mengindikasikan kalau kondisinya mulai melemah. Si iblis pun menyeringai, dan kembali menggigit DG dengan serbuan beberapa tentakelnya. Menyadari kalau gergajinya mulai menghilang, tanpa pikir panjang, DG langsung memakan daging dan darah iblis keabadian di depan matanya. Saat itulah tenaganya langsung pulih, dan dia bangkit kembali dengan serangan gergajinya yang sangat beringas. Dia mengayunkan gergajinya ke segala arah, dan menggergaji wajah si iblis keabadian. Dia tidak peduli walau darah yang ditelannya seperti air jomperan, yang penting dia bisa mengalahkan dan menyiksa iblis di hadapannya. Himeno yang melihat pertarungan DG dari atas, langsung tertiam tanpa kata. Dia mengingat pesan Kishibe, di mana Devil Hunter yang paling ditakuti iblis adalah orang-orang yang otaknya tidak waras. Semua rekan Himeno telah tewas, karena berpikiran waras layaknya manusia pada umumnya. Sifat waras inilah yang membuat mereka semua tewas karena takut akan serangan iblis. Kishibe pun menitipkan Hayakawa pada Himeno, di mana Hayakawa saat itu masih junior, dan membutuhkan banyak pimpinan. Hayakawa adalah salah satu Devil Hunter yang sangat serius ingin mengalahkan iblis senjata api. Menurut Kishibe, Hayakawa pasti akan bertemu dengan iblis senjata api dalam waktu yang tidak terlalu lama. Himeno sendiri telah melihat tekad Hayakawa, yang nampak begitu sangat kuat untuk mengalahkan iblis senjata api. Namun di matanya, Hayakawa adalah sosok lelaki keren yang terlalu waras dan normal seperti yang lainnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Denji, yang mana dia sangat urakan dan sedikit edan. Dia pun meyakini kalau Denji mungkin bisa membunuh iblis senjata api. Denji sendiri masih terus berjuang, dan entah sudah berapa lama dia bertarung melawan iblis keabadian. Himeno nampak begitu lelah mengamati pertarungan Denji yang tidak kunjung usai. Dia pun beranjak tidur, dan memberitahukan pada Hayakawa kalau Denji telah bertarung lebih dari dua hari dua malam. Anehnya, energi dan kekuatan Denji masih begitu tinggi. Iblis keabadian pun nampaknya sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang terus-terusan diberikan Denji. Dia pun menangis dan meminta maaf, serta menunjukkan posisi jantungnya pada Denji. Tentu saja si Denji langsung membelah jantung iblis tersebut menjadi dua bagian, dan semuanya pun berhasil keluar dari hotel dalam keadaan sehat walafiat. Denji begitu senang, karena dia berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Namun setelahnya dia tumbang, dan tidur begitu saja di lengan Himeno. Denji dan Hayakawa pun dibawa ke rumah sakit, sementara Arai dan Kobeni mendapatkan tugas dari Himeno untuk segera melaporkan kasus ini pada kantor Devil Hunter. Beberapa hari kemudian, Divisi 4 mengadakan makan bersama untuk menyambut kedatangan anggota baru. Tentu saja Denji, Arai dan Kobeni langsung memperkenalkan diri mereka di hadapan semua seniornya. Sayangnya di balik pekerjaan ini, ada beberapa member baru yang harus meregang nyawa, di bawah asuhan senior fusi. Mendengar hal ini, Arai dan Kobeni pun langsung tegang. Mau bagaimana lagi, itu adalah resiko bekerja sebagai seorang Devil Hunter, di mana beberapa membernya harus mati dengan begitu cepat. Bahkan ada beberapa orang yang mengundurkan diri, karena begitu beresikonya pekerjaan ini. Sesaat kemudian Makima datang, dan Denji langsung pamer karena telah berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Makima pun memuji kehebatan Denji. Di sini Hayakawa mengungkapkan, kalau pergerakan iblis yang membawa bagian dari iblis senjata api semakin gencar dan mencurigakan. Dia pun bertanya pada Makima, mungkin Denji memiliki sesuatu hal yang memancing para iblis tersebut. Makima pun akan menjawab pertanyaan tersebut, jika Hayakawa bisa minum lebih banyak darinya. Sayangnya Hayakawa kalah dan terkabar begitu saja di mejanya. Selesai makan-makan, semuanya pun kembali pulang. Namun tanpa diduga, Denji malah digendung pulang oleh Himeno ke kediamannya. Pada keesokan harinya, Denji dibangunkan oleh Himeno di dalam apartemennya. Mereka berdua pun sarapan, sambil ngobrol tentang jadi diri mereka masing-masing. Denji masih bertahan di apartemen Himeno, karena dia bisa makan enak yang tentunya gratis. Himeno pun bertanya pada Denji tentang ketertarikannya pada Makima. Tentu saja Denji menjawab kalau dia sangat menyukai Makima melebihi siapapun. Bahkan jika Makima memiliki sikap buruk, Denji tetap selalu menyukainya. Mendengar hal ini, Himeno pun memutuskan untuk membantu Denji mendekati Makima. Mereka pun membentuk aliansi rahasia berdua, tapi sebagai timbal baliknya, Himeno meminta Denji untuk mendekatkannya dengan Hayakawa. Sedetik kemudian, Denji langsung menyetujui tawaran Himeno. Dengan dibentuknya aliansi ini, hubungan Denji dan Himeno saat ini bukanlah senior atau junior, melainkan adalah murni seorang teman. Himeno pun meminta Denji untuk sesekali mampir ke apartemennya, tentunya dengan mengajak Hayakawa dan juga Power. Di sisi lain, Makima dan staffnya sedang menumpangi kereta untuk melakukan perjalanan ke Kyoto, di mana mereka memiliki agenda untuk bertemu dengan petinggi Devil Hunter di kota tersebut. Sambil menatap keluar kaca jendela, Makima mengungkapkan kalau dia sebenarnya tidak ingin bertemu para petinggi tersebut karena mereka nampak begitu menakutkan baginya. Saat ini yang dia inginkan hanyalah bisa makan dengan santai tanpa memikirkan sesuatu yang rumit. Kereta pun terus melaju dengan begitu cepat dan semuanya terlihat normal-normal saja. Namun ketika kereta tengah memasuki terowongan, tiba-tiba saja empat antek iblis senjata api yang duduk di depan dan di belakang langsung menembak Himakima dan staffnya hingga kedua Devil Hunter ini tewas di tempat duduknya. Siang itu semua member divisi 4 sedang berpencar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari informasi dari seorang nenek-nenek dan ada juga yang menyisir lokasi tempat keluarnya sosok iblis. Semua nampak biasa saja pada awalnya, namun setelahnya mereka ditembaki oleh beberapa antek iblis senjata api yang kemungkinan besar adalah komplotan yang sama seperti pembunuh Makima di kereta. Di sini mulai terlihat kalau ada sekelompok orang yang menginginkan kehancuran divisi 4. Denji dan yang lainnya pun mendengar suara tembakan tersebut di sebuah kedai ramen. Tapi mereka tidak menaruh curiga sedikit pun dan mengira kalau suara tersebut berasal dari sebuah acara festival. Saat itulah di sudut ruangan, nampak seorang lelaki yang tiba-tiba mengomentari kalau makanan di kedai ini rasanya tidak begitu enak. Lelaki ini pun terus berbicara walau Denji dan yang lainnya tidak terlalu memperdulikannya. Entah mengapa dia tiba-tiba membicarakan sosok kakeknya yang sangat baik hati. Di sinilah diketahui kalau pekerjaan sang kakek adalah seorang Yakuza. Sang kakek selalu memanjakan lelaki ini dengan memberikan apapun walau dengan hasil uang haram. Mendengar kata Yakuza, Denji pun mulai serius dan memperhatikan lelaki tidak dikenal ini. Sesaat kemudian, lelaki ini mengambil sebuah foto dari dalam jasnya dan memperlihatkannya pada si Denji. Dan sesuai dugaan, sosok kakek yang dimaksud adalah pimpinan Yakuza yang telah berubah menjadi zombie dan berhasil dihabisi oleh Denji. Tentu saja si Denji mulai terpancing karena dulunya si kakek selalu memperalatnya. Nampaknya lelaki ini ingin membelas dendam pada Denji karena Denji telah membunuh kakeknya. Dia juga mengatakan kalau iblis senjata api sangat menginginkan jantung milik Denji. Tanpa pikir panjang, lelaki aneh ini langsung menembak kepala Denji bersamaan dengan tubuh Himeno yang berada di seberangnya. Untungnya si Power bergerak cepat dan segera meninju wajah pria asing tersebut. Hayakawa juga ikut menyerang dengan mengeluarkan iblis rubahnya dan memakan pria tersebut. Namun masalah tidak berhenti di sini di mana sang rubah mengatakan kalau yang dimakannya bukanlah manusia ataupun sosok iblis. Dalam sekejap mata, si iblis rubah langsung ditebas dan saat itulah muncul untuk yang pertama kalinya sosok katanamen. Katanamen adalah sosok manusia iblis yang sejenis dengan jensau men seperti Denji. Setelah menghilangnya si rubah, pertarungan Hayakawa menawan katanamen dimulai di mana saat itu Hayakawa tidak segan-segan menggunakan pedangnya yang mana pedang runcingnya memiliki kutukan yaitu mengurangi umur penggunanya. Disinilah diketahui kalau Hayakawa dibantu oleh iblis kutukan dan telah membuat kontrak dengan lebih dari satu iblis. Dengan bantuan iblis kutukan, Hayakawa berhasil melesatkan pedang runcingnya pada tubuh katanamen. Ketika Hayakawa ditendang mundur, saat itu juga dia meminta bantuan iblis kutukan untuk membunuh katanamen. Katanamen pun diremas oleh sebuah tangan besar dan dia langsung tumbang bersimbah darah dalam serangan genjutsu si iblis kutukan. Namun Hayakawa tidak bisa tenang-tenang karena saat itu muncul Akane Sawatari, seorang gadis misterius yang mampu membangkitkan katanamen hanya dengan menempelkan tangannya saja. Akane pun menceramahi katanamen dan setelahnya memberikan perintah untuk membunuh Hayakawa. Dalam sekejap mata, Hayakawa langsung tertebas dan tumbang di tangan katanamen. Power sendiri tidak berani membantu karena matanya tidak bisa melihat pergerakan katanamen yang begitu cepat. Di satu sisi, hantu milik Himeno juga tidak berani menyerang karena sangat ketakutan dengan sosok Akane Sawatari. Melihat Hayakawa yang hendak dibunuh, Himeno yang segarat sama sekali tidak memiliki pilihan. Dia pun meminta si hantu untuk tetap maju dan sebagai imbalannya, dia akan menyerahkan semua tubuhnya pada si iblis hantu. Saat itulah si hantu melangkah maju dan melesatkan semua tangannya untuk menyerang katanamen. Katanamen pun membapat banyak tangan si iblis hantu dan bersamaan dengan itu, beberapa bagian tubuh Himeno mulai menghilang. Himeno ingin sekali menyelamatkan Hayakawa dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia tidak ingin Hayakawa bersedih atau bahkan mati di tempat ini. Jika memang nantinya Himeno harus mati di tempat ini, dia ingin Hayakawa mengingat dan menangisinya. Ketika si iblis hantu hendak memakan tubuh katanamen, tiba-tiba saja muncul sosok ular besar milik Akane yang langsung melahapnya. Hayakawa pun sangat terkejut saat mengetahui Himeno telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja.